Intro Militer Myanmar menggelar parade tahunan Hari Angkatan Bersenjata di kota Naipi, Tau, Myanmar pada Rabu 27 Maret 2024. Parade ini disebut-sebut merupakan upaya unjuk kekuatan di saat pihak junta tengah berjuang meredam perlawanan bersenjata yang terus tumbuh dan telah menguasai sejumlah wilayah di negara itu. Parade militer ini dihadiri secara langsung oleh mimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing. Mengutip Associated Press dalam pidatonya di hadapan ribuan prajurit Myanmar, Hlaing mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan negara tersebut. Tiga tahun setelah merebut kekuasaan melalui sebuah kudeta, junta saat ini menghadapi sebuah ancaman nyata. Menurut seorang pakar PBB, dengan korban dan pembelotan yang terus bertambah, pihak militer Myanmar telah mengalami serangkaian kekalahan besar melawan kelompok bersenjata yang terbentuk dari aliansi etnis-etnis minoritas. Pada pekan lalu, Hlaing mengakui bahwa negara itu mungkin tidak akan mampu menggelar pemilu di seluruh wilayah karena ketidakstabilan yang terjadi. Junta media melaporkan pasukan pertahanan rakyat yang anti junta telah menerima pendaftaran puluhan ribu anak muda untuk berperang melawan tentara di seluruh wilayah negara itu. Pada Oktober tahun lalu, sebuah aliansi dari pejuang etnis-etnis minoritas meluncurkan serangan mengejutkan di wilayah utara negara bagian San, merebut wilayah itu dan mengambil kendali rute perdagangan yang menguntungkan ke wilayah Cina. Terima kasih telah menonton!